Sudara, mari kita berjihad melawan korupsi. Jihad adalah mencurahkan segala kemampuan sampai tujuan yang diharapkan tercapai atau sampai modal yang dimiliki berakhir. Pada zaman perjuangan, perjuangan kemerdekaan, pemuka-pemuka bangsa kita berjuang untuk meraih kemerdekaan, semboyan mereka merdeka atau mati. Itulah jihad. Kini di zaman pembangunan, kita juga perlu berjihad melawan korupsi. Yakni berjuang sekuat kemampuan kita untuk memberantasnya sampai titik nafas kita yang terakhir. Kalau kita berhasil, kita bersyukur karena korupsi terberantas. Kalau kita belum berhasil, kita pun bersyukur karena kita mendapatkan jaran di sisi Allah SWT. Berjihad disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang dapat menulis, tulislah menyangkut korupsi dan keburukannya. Yang mempunyai pengetahuan untuk menggambarkan keburukannya, sampaikanlah pengetahuan itu. Yang mampu bercakap, bercakaplah, nasihatilah agar kita bersama-sama mampu memberantasnya. Yang tidak mampu apa-apa, dia bisa berdoa kepada Tuhan. Berdoa lah. Semoga negara ini dipelihara olehnya dari para koruptor. Dan semoga para koruptor insaf atau Tuhan memberi balasan kepada mereka. Semoga jihad kita berhasil. Terima kasih.